Salam sejahtera Malaysia, donyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita dan ulasan-ulasan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita Sekali lagi, bagi anda yang pertama kali, sila tekan butang subscribe, like dan share Kita mulakan berita menarik hari ini Salam sejahtera Malaysia, donyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Berita terkini HarapanDaily.com 4 April Pelik, kenapa orang kata barang mahal? Pembeli tunjuk bukti, ayam, telur, minyak masih murah Menjelang Hari Raya Aidilfitri, perkara yang paling dibimbangkan adalah stok bekalan bahan basah di pasar raya seperti ayam Setiap tahun, kerajaan akan melakukan pemantauan ketat bagi memastikan tidak berlaku pencatuan harga di kala permintaan meningkat tinggi Seperti perkaksian seorang lelaki ini, dia meluahkan rasa heran mengapa ada yang mendakwa makanan asas rakyat mahal Sedangkan harga telur, ayam dan minyak masak masih diparas harga terkawal Atas sebab itu, dia sendiri ke pasar raya dan menunjukkan bukti ketiga-tiga harga barang yang menjadi pilihan isi rumah masih lagi rendah dan tidak melambung seperti yang berlaku di bawah pemerintahan kerajaan-kerajaan yang lepas Katanya, keluarga aku kecil saja Kalau dekat rumah, aku tukang stok up barang dapur Walaun kata, rakyat terbeban dengan kos secara hidup tinggi Aku macam pelik Aku ambil contoh tiga barangan keperluan dapur Yang utama, yang menjadi pembelian biasa isi-isi rumah Iaitu ayam, minyak masak dan telur, katanya DX Dalam hantaran itu, beliau turut menambah Makanan asas rakyat terbukti murah berbanding 33 bulan Perikatan Nasional memerintah Ketika itu, harga ayam melebihi harga siling dan ada yang mencecah RM12 sekilogram Apabila tiba musim perayaan pula, sering berlaku kekurangan bekalan Harga minyak masak 5 kilogram pula pernah mencecah RM45 Dan ada yang sampai RM50 Katanya lagi, belum lagi masalah kekurangan bekalan minyak Terutamanya minyak paket Anak menteri pun jadi kartil suruh minyak Harga telur tak stabil dan berlaku kekerapan kekurangan bekalan terur Dan tambahnya, harga zaman madani Seperti dalam klit, bekalan pun sentiasa cukup Tiada pasukan, ligah perdana, jihad inflasi pun Hantar abang mak sabu saja Jadi di mana terbebannya UN atau walaupun Kerajaan madani dua penggal Siap individu itu Denyut nadi suara rakyat bergemar di channel ini Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya, cinta yang Malaysia aku Kita jaga kita, bye-bye Salam sejahtera Malaysia Denyut nadi suara rakyat bergemar di channel ini Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian Akhirnya sekali lagi Agung bertitah Kali ini ramai orang yang akan Meroyan kepanasan Orang-orang yang memang sudah didakwa Makin panas lah Orang-orang yang rasanya pernah buat Makin panas juga Orang-orang yang pernah menyalahgunakan kuasa Minta rasuah Minta apa-apa yang salah guna kuasa Memang makin meroyan lah kali ini Apa tidaknya Akhirnya yang dipertuan agung keluar tita Baginda bertitah Bulan madu dah tamat Sekarang pergi tangkap lebah Titah agung kepada azam baki Haa Memang Yang dipertuan agung kali ini memang Pada awalnya pun baginda sudah memberikan Amaran bahawa baginda Akan memburu Dan baginda tidak pernah gagal Baginda akan buru semua orang yang pernah sakau Duit negara Malaysia Yang menyebabkan negara Malaysia kerugian Apalagi kepada rakyat Hei rugi betul Bayangkan kalau yang disakau itu Boleh dipakai untuk Membantu rakyat Bertapa baiknya Azam baki dah dapat Green light Haa Green light daripada yang dipertuan agung Untuk tangkap lebah Haa Tangkap lebah Yang duduk bising Haa Bising 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 Tapi Akhirnya nanti kantoi Tukang sakau Haa Kita lihat nanti Siapa yang akan jadi lebah pertama Kedua Ketiga Ketiga Yang bakal kena tangkap Ini dapat green light daripada agung Yang dipertuan agung Sultan Ibrahim pada Isnin Bertitah Bahawa memerangi rasuah Sebagai musuh Nombor satu negara adalah Tumpuan utama Dalam pemerintahan baginda Daulat tuanku Saya menjunjung kasih Menjunjung titah Kepada Agung punya titah ini Betul 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 Negara Malaysia Baru sekejap Diperintah Oleh Pimpinan Perdana Menteri Dato' Siano Ariebrahim Di bawah payung Yang Juliang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang dipertuan agung Negara kita Sudah mulai Kelihatan Maju semula Maju semula Segala-galanya maju Pelabur-pelabur Mulai yakin semula Kepada negara Malaysia Kenapa? Kerana kita betul-betul Memerangi rasuah Dalam catatan terbaru Di laman sosial Rasmi Baginda Sultan Ibrahim Bertitah Bahawa Tempoh bulan madu Menaiki tahta Sudah berakhir Jadi Sebagaimana Yang saya titahkan Titah Baginda Sebagaimana Yang saya tegaskan Sebelum ini Titah Baginda My honeymoon is over Now Go Catch the beast Titah Seri Paduka Baginda Sambil menyerahkan Madu Kepada Pesuruh Jaya Suruhan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azzam Bakih Sebagai simbolik Berakhirnya Tempoh bulan madu Haa Jadi Manusia-manusia Yang memang Rasa panas sekarang Memang tiada pilihan Haa Memang tiada pilihan Bertobatlah cepat-cepat ya Bertualah banyak-banyak Bertobat cepat-cepat Terdahulu Sesi Menghadap Seri Paduka Baginda Berlangsung Selama hampir 30 minit Dan Azam Antara lain Mempersembahkan Mengenai Perkembangan terkini Agensi Penguatkuasaan Tersebut Tahniah diucapkan Kepada Azam Baki SPRM Yang sudah dapat Green light Green light Betul-betul Daripada Agung Untuk tangkap Semua Yang pernah Yang ada Case-case Yang mungkin Boleh Apa Didakwa di mahkamah Hmm Ini pasti Akan membuatkan Ramai orang Semakin panas lah Sekali lagi Terutamanya Mereka yang memang Sudah menjadi Saksaran Kepada mereka Yang memang Hanya tunggu Bukti saja Bukti kuku Yang sedang Disiasat sekarang Pastilah Semakin Meroyan Yang cuba-cuba Untuk Melepaskan diri Dengan cara Macam-macam Cara lah Tebuk atap lah Tebuk pintu lah Pintu belakang lah Rampas kuasa lah Tumbang-tumbang Macam-macam Tumbang lah Jangan harap Jangan harap Boleh terlepas Kerana Tidak terlepas lagi Taniah di ucapkan Kita menjunjung titah Kebuah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di Pertuan Agung Sultan Ibrahim Jumpa lagi Daulat Tuanku Bye-bye Tidak terlepas